Saya mohon maaf, waktu itu saya harus menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi terlebih dahulu. Tidak apa-apa, Pak Tuhan. Sekarang semuanya kita menentukan masing-masing. Tidak apa-apa. Dan tentang nenek Riti, apakah kau ingat kelemahannya ada di pambu kuning itu disana? Ya, saya kemarin sudah melakukannya tentang pambu kuning itu. Memang benar. Sebenarnya pambu kuning itu hanyalah membuat cerah dalam kerajaan itu. Akan tetapi, disini perlu kau ingat disana. Jika kau menggunakan pambu kuning itu terhadap teman disana, itu akan beraktifat fatal disana. Karena nenek Riti adalah raga yang tidak bernyawa. Sedangkan teman disana, raga yang masih memiliki nyawa disana. Jika disana masih menggunakan pambu kuning, sama saja disana akan membunuh teman disana. Jadi kisah harus pertimbangkan itu terlebih dahulu. Mohon maaf mas. Berarti, tapi benar itu bambu kuning adalah kelemahan dari si Raja Sasmoe itu? Sebenarnya berkelemahan ya. Ketika ditanjepkan, kerajaan di dalam tubuh itu merasa... Berreaksi gitu ya maksudnya? Oh iya 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 iya. Membuat cerah dalam kerajaan itu. Dan saya mendengar ada masalah baru yang sedang dihadapi dari saudara kita disana. Yaitu Raja Raka Sota. Benar begitu bersama. Bagaimana kerajaan itu? Iya oke mas. Sekalian mas tanyain mas. Sedang ada penjajahan di dalam kerajaan itu. Benar. Luar biasa. Terjadi perang besar dalam kerajaan itu. Astagfirullah. Mengatim ya Allah. Ada satu hal yang sangat penting. Yaitu, Patih Dharma Wur sedang terluka parah di bagian langang kanan. Kenapa itu benar? Astagfirullah. Karena terkena serangan yang sangat luar biasa. Akan tetapi disana. Jangan membebani pikiran disana dengan kabar yang saya ucapkan. Disini kita semua sedang menghadapi permasalahan. Kita harus bisa berpikir jernih disana. Dari kerajaan Raka Sota sedang menghadapi masalah besar. Begitu pula dengan disana. Disana juga sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Jadi, Jangan sampai Beban pikiran disana terbagi menjadi dua. Akan tetapi, Disana harus Menyelesaikan Masalah yang sedang disana hadapi terlebih dahulu. Jika sudah selesai, Baru disana Bisa ikut dalam Pemperangan itu. Yang saya harap Masalah disana selesai. Masalah yang sedang dihadapi Raja Raka Sota Juga ikut selesai. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bertubi-tubi banget masalah ya Allah. Disini, Kesabaran, Ketenangan, Benar-benar sedang diuji disana. Siapa yang meminta Masalah itu datang bertubi-tubi? Tidak. Kita tidak meminta itu disana. Akan tetapi, Takdir yang berkata disana. Kita harus menerimanya dengan lapang gada. Kita harus menjalankannya. Kita harus menyelesaikannya satu-satu disana. Kita harus bisa berpikir jemih. Kita harus tenang. Sehingga Kita bisa menemukan Jalan-jalan yang terbaik Untuk menyelesaikan Masalah demi masalah disana. Karena hanya dengan ketenangan Semua masalah yang kita hadapi Insya Allah Bisa terselesaikan disana. Amin. Amin. Luar biasa. Amin. Saya pun akan mencari Informasi yang sangat Bermanfaat untuk menyelesaikan Masalah yang kita bisa menghadapi. Karena saya yakin Di kerajaan Raka Sota Saudara-saudara disana Bisa menyelesaikannya Karena saya belum pandai untuk bertarung disana. Mohon maaf Berarti teman-teman kita Sedang membantu Raja Raka Sota Soalnya Ya saya Aneh maksudnya Kemarin Hanya Yang Yang macan Yang Yang ini Yang mengikuti Disana Disana Hanya Pengengani saya Karena Sahabat disana yang lain Sedang melakukan peperangan Terima kasih